Assalamualaikum ya sorry banget ya sebelumnya video kali ini tuh selalu agak menyimpang gitu ya dari biasanya karena berhubung tuh banyak banget sekarang yang komen video tentang waktu itu selalu upload selalu beli iphone ini itu di agadget kayak gitu kan dan waktu itu sebenernya gak banyak sih yang nanya tapi semakin kesini tuh banyak yang nanya terus banyak yang kepo kah handphonenya itu sekarang tuh kayak gimana sih masih awet kah masih dipakai kah atau kayak gimana gitu kan nah di video kali ini selalu mau kasih tau nih tentang handphone ini gimana selalu makanya tuh seperti apa kayak gitu dari fisiknya dulu ya guys ya ini tuh masih awet banget loh jujur waktu pertama kali beli itu yang gak semulus pada saat kita beli baru ya jadi kalau kalian pengen tau tuh disini nih kelihatan gak tuh pokoknya ada agak lecek disini dan ya menurut selalu gak masalah sih gitu kan asalkan fungsinya itu masih baik masih bisa digunakan ya kenapa enggak btw ini ini memang bisa dicopot ya guys ya ini tuh dia sistem lem gitu jadi ini udah gak ada lemnya tinggal ditahan sama si silikon ini tapi tuh gak penting ya yang penting itu udah handphonenya itu seperti apa guys nah ini tuh agak retak itu tuh bukan kacanya langsung ya guys ya ini tuh layarnya itu kan dilapisi sama kaca kayak pelindung pasti namanya anti gores anti gores kaca jadi yang pecahin itu bukan layarnya layar handphonenya tapi anti gores kacanya kayak gitu ya guys ya oke kita lihat ya ini tuh masih bagus bagus banget nih bagus banget guys banyak yang tanya kak baterainya awet enggak nah jujur waktu pertama kali selalu beli tuh selalu cek baterainya itu sebenarnya gak yang 99% gitu loh jadi dia itu sekarang baterainya itu tuh mana sih liatnya oh ini ya ini 75% awalnya tuh sebenarnya selalu sedih sih kayak aduh 75 kayak gitu kan kenapa sih gak yang kayak 85 90 kayak gitu nah selalu tuh sedih disitu tapi setelah selalu pakai saya kan ada garansinya tuh yaudah deh selalu pakai aja dulu gimana kayak gitu yaudah selalu pakai ternyata ya gak gak terlalu pengaruh banget di baterai sih ya tergantung kita sih soalnya juga selalu gak terlalu gaming banget kan orangnya jadi ya pintar-pintar dong makanya kayak gimana gitu nah waktu itu juga temen selalu ada tuh yang beli second dia periksa ketahanan baterainya kesehatan baterainya ternyata dapat yang 87 kayak gitu sebenarnya untuk kita beli second ini ya untung-untungan sih guys kayak gitu alhamdulillah kalau misalkan dapat yang 90% atau 80% ke atas kayak gitu tuh untung-untungan sih kayak gitu kan tapi nanti kalau kalian mau sih sebenarnya tuh boleh ya kayak kita tuh sebelum balik kan kita harus whatsapp dulu nih sama adminnya kayak tanya-tanya apa segala macem disitu tuh kita kepoin banget apa yang pengen ditanya tanyain aja kalau mau tuh bilang aku pengen deh baterainya itu segini kayak gitu supaya lebih awet atau apa namanya kita beli ya bisa aja sih kita mintanya kayak gitu jadi kalau itu bisa sih untuk diantisipasi atau diusahain kalau kalian mau yang baterainya yang lebih sehat lagi jadi ini tuh kegunaannya sebenarnya gak terlalu banyak sih selalu buat kegunaannya tuh paling kayak angkat telepon whatsappan instagram juga selalu pakai disini gitu kan ya semua sosmed selalu download sih disini cuman yang gak yang kayak karena handphone solo juga dua ya yang ini tuh tech video tuh ada handphone solo satu lagi jadi solo tuh lebih banyak sih sebenarnya pakai yang satu lagi daripada ini mungkin karena itu kalian yang buat dia lebih awet jadi selalu gak yang tiap hari banget makainya tapi ya menurut selalu kalau misalkan handphone kalian cuman kalian mau beli nih cuman si handphone si iphone ini ini handphone kalian satu-satunya yang gak masalah juga sih asal kita juga pintar untuk makainya gitu untuk mengawetkannya gitu kalau emang dia pun second kalau kita pintar untuk dijaganya ya it's okay gitu loh untuk apa lagi ya untuk kameranya nih kameranya tuh masih bagus banget dia tuh ya tau lah ya iphone tuh kayak gimana dia tuh memang bener-bener kamera tuh real banget kalau kalian tuh bener-bener cantik kalau kalian tuh emang bener-bener wajahnya bagus ya tetap aja yang dikasih liat juga pasti bagus kayak gitu nih kalau misalkan kalian pengen nipu-nipu juga sedikit pun ya paling download aplikasi apa gitu ya kan untuk mempercantik ataupun dikasih lightingnya atau kayak gimana ya pokoknya bagus lah gitu ya gak ada cacat sama sekali untuk pemakaiannya gitu tapi kalau untuk si baterai baterainya tadi udah selalu jelasin ya untuk chargernya pertama kali selalu dapet chargernya itu emang bener-bener gak yang fast charging charging banget ya yang kayak cepat ngisi itu enggak jadi kayak ya namanya second ya kita juga gak tau ya sebelumnya orang yang makanya itu udah berapa tahun juga kan jadi kayak gak ngisi cepat kayak gitu yang gak kayak baru lah gitu kan logika kali ya kita tuh beli second masa iya sih harganya rasanya itu rasa baru gitu kan gak kayak gitu juga dong disulapnya gitu kan jadi bukan berarti dengan sebegitunya selalu kayak males bukan jadi selalu lebih mikir ya masuk akal sih kalau emang dia second juga ya gak terlalu bagus banget tapi yang penting kan mesin yang ada di dalamnya itu masih bisa digunakan kalau yang misalkan terlalu baru pun ya dari dari bentuknya baru chargernya juga baru banget itu yang malah buat selalu takut karena logika dia tuh iphone yang udah second loh udah lama keluarannya masa sekarang itu kita pakai udah kayak baru berarti nih ada yang beres nih kayak gitu kan lagi dan selalu belinya itu di tahun 2019 sekarang 2020 udah hampir 1 tahun ini selalu pakai dan kalian tau gak guys sekarang harganya itu turun drastis banget kemarin selalu beli 3 juta sekian kemarin selalu beli 3 juta sekian tapi sekarang tuh udah turun banget jadi langsung cek aja harganya di instagramnya ya jadi untuk instagram yang realnya itu tuh ini guys dia mungkin banyak banget ya yang akun fake kayak gitu nah selalu bakal kasih lihat ya nah jadi ini ya guys ya akun yang sebenernya itu dari agak gitu ini dia tuh cuman nge-follow akunnya adhal lintar cuman dia doang jadi untuk followersnya itu 616 ribu dan lihat nih dia tuh banyak banget tuh posting-posting kayak gitu instastorynya tuh banyak banget terus sering banget live kayak gitu di ig banyak banget live-nya ya pokoknya banyak banget deh yang kayak bener-bener aktif tiap hari gitu kayak ngasih tau stoknya itu apa aja yang ready hari ini kayak suruh langsung dateng ke toko kayak gitu-gitu ya beda sama akun fake yang kayak cuman posting apa ya yang kayak cuman kirimin foto yang gak langsung kayak gitu tuh pasti akun fake kayak gitu kan biasanya nah ini tuh bener-bener dia tuh setiap menit kalau bisa ya kalau misalkan tokonya rame dia kasih tau kayak gitu-gitu lagi promo lagi murah barang ready apa aja dia kasih tau pokoknya bener-bener aktif banget setiap hari ini akunnya ya kalau kalian pengen beli bener-bener pengen order ini selalu kasih tau nih ya terus nanti dia tuh bakal suruh kalian untuk transfer uangnya ke PT Sukses Bersama Millennial disini juga ada nomor whatsappnya kalian boleh salah satu tuh di di whatsapp tuh salah satu yang ada disini kayaknya ini yang paling atas nih 0813 itu nah biasanya kalau akun fake itu dia gak pake nomor telkomsel tapi kalau ini dia bener-bener pake kartu telkomsel semuanya guys yang ketiga-tiga admin ini gitu loh jadi untuk ngebedain yang fake sama yang real itu itu tuh jangan khawatir itu banyak banget lah pokoknya perbedaannya ya terus untuk postingan-postingannya juga yang ready kayak gitu terus yang kayak tiap hari ngeposting kayak gitu pokoknya liat deh ya nah jadi kalau bisa kalian langsung cek order atau apapun itu langsung ke adminnya dari whatsapp karena kalau di dm tuh paling jarang dibalas karena kan mereka sibuk juga gitu ya ini juga berfungsi banget nih berfungsi semuanya gak ada yang kayak lelet ininya gak ada berfungsi digeser-geser juga boleh nih 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 jadi ini juga kalian lihat ya dari tadi soal pencet-pencet ini juga bisa gitu kan yaudah sih itu aja sebagus itu teman-teman jadi segitu aja ya guys video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semoga bisa menjawab semua pertanyaan kalian ya oke selamat menikmati bye-bye assalamualaikum